Menjadi terkenal sangatlah mudah, kata Bang Jek. Menurut saya nih, karena dilakukan dengan karya atau dengan apapun itu terkecuali dengan caro kriminal. Kayaknya sih kok nih. Ini ada aksi pembebolan toko plastik kembali lagi terjadi nih di kota Jambi. Tepatnya di handil. Nah, aksi pelaku sayangnya terekam sama CCTV. Sekarang pelaku menjadi terkenal dan DPO nih. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Inilah detik-detik pembebolan toko plastik di Jalan Haji Agus Salim nomor 8, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Pada Jumat 16 November 2022 pukul 3 dini hari. Tampak dua orang pelaku menggunakan satu sepeda motor datang mengendap-endap dan mematikan sekering listrik, sehingga memutus pantauan kamera CCTV. Setelah itu pelaku masuk ke dalam toko dengan menjebol pintu ruko menggunakan linggis. Aksi pelaku diketahui saat pagi hari ketika pemilik akan membuka toko. Saat itu gembok pintu rolling door berhasil dirusak dan dalam keadaan terbuka. Di dalam toko berbagai nota dilaci penyimpanan uang tampak berantakan. Evi, pemilik toko mengatakan pelaku berhasil mengambil sejumlah uang sisa penjualan yang ditaksir ratusan ribu rupiah. Beruntung uang hasil penjualan sehari-hari tidak ditinggalkan korban, sehingga pelaku hanya mengambil sisa uang penjualan. Dia jam 3.22 datang berdua, terus yang satu tunggu di motor, sama yang satunya lagi mati PLN. Mereka mati PLN untuk? Iya, untuk mungkin biar CCTV tidak ada detect dia waktu dia di dalam gitu loh. Oke, saat berhasil masuk itu gimana kondisi di dalam? Waktu sudah berhasil masuk, pagi kami ke dalam, itu kondisi di dalam sudah berantakan. Jadi semua isi laci, semua laci-laci, laci dalam, laci luar, sudah berantakan semua nota-nota semua di bawah. Saat ini kejadian tersebut tengah dalam penyelidikan polisi, dan korban berharap polisi dapat mengusut kasus tersebut. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.